Baik, berikutnya ada sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan via WhatsApp juga. Langsung akan hakim bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa barik alaih wa ala ala wa salli. Saya hamba Allah dari Purubalinga. Ijin bertanya, Ustaz. Kalau misal kita mau mengajukan pinjaman kur di BRI Syariah, di situ kita pakai akad murubahah. Bagaimana hukumnya? Apakah masih tergolong riba atau tidak? Soalnya itu kan sudah pakai akad syariah, Ustaz. Mohon pencerahannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akad-akad dengan perbankan syariah, memang akad-akad itu sudah menggunakan istilah-istilah syariah. Tetapi perlu difahami juga dari masyarakat semua. Sebisa mungkin ketika akad-akad itu, akad-akad syariah, maka harus minta penjelasan dan pemahaman dari apa namanya, pegawainya ya. Atau dari petugasnya. Kalau biasanya kita pinjam-peminjam dan seterusnya itu akan ketemu dengan CS ya, customer service ya. Nanti disitu minta keterangan. Kalau mungkin dari CSnya tidak paham, mungkin bisa apa namanya, minta keterangan dari Dewan Pengawas Syariah. Nanti akan dijelaskan secara secara syariahnya. Nah, disitu murobaha. Apa itu murobaha? Murobaha ini perlu difahami oleh masyarakat agar tidak oh ya, saya pinjam uangnya pakai akad murobaha. Pinjam uang pakai akad murobaha. Murobaha ini bukan pinjam-meminjam. Jadi murobaha itu bukan akad pinjam-meminjam. Murobaha ini adalah jual-beli. Itu namanya murobaha. Berbeda dengan apa namanya pinjam-meminjam. Kalau pinjam-meminjam namanya kordun. Namanya kordun. apa namanya akad memang pinjam-meminjam atau sebagian menyebutnya sebagai salafun. Itu juga pinjam-meminjam. Kalau murobaha itu akad jual-beli. Nah, yang saya pertanyakan murobahanya ini apa yang diperjual-belikan antara Anda dengan LKS tadi lembaga keuangan syariah tadi. Kalau ada yang diperjual-belikan maka ya sah itu namanya akad jual-beli. Tetapi kalau kalau tidak ada yang diperjual-belikan saya memang kredit kur gitu kan ya. Kredit kur kemudian apa namanya akadnya murobaha. Nah, akadnya murobaha ini harus dijelaskan. Bagaimana murobaha yang sesungguhnya agar masyarakat paham ya. Bukan hutang-hutang atau minjam-meminjam itu langsung merobaha. Tetapi merobaha itu adalah misalnya kita akan mengembangkan usaha kita dan butuh kendaraan misalkan misalkan saya punya usaha dagang misalkan gorengan misalkan karena gorengan saya ini luar biasa misalkan misalkan gorengan keripik atau gorengan tempe atau gorengan apa luar biasa saya akan buka delivery order jadi saya butuh motor ini 10 misalkan jadi kita sudah pesanan online ini luar biasa seluruh kota Kabupaten Cirebon atau bahkan beberapa kota-kota itu nanti butuh delivery order nah ini delivery order ini butuh kendaraan kendaraan misalkan saya butuh 10 nah saya tidak punya uang untuk beli kendaraan tersebut ya kan maka caranya adalah saya datang kepada lembaga keuangan syariah apa saja namanya itu ya kemudian lembaga keuangan syariah akan menawarkan baik saya nanti akan membeli sepeda motor untuk keperluan kendaraan untuk keperluan tadi Pak Ustadz usaha tetapi nanti saya akan jual kepada Pak Ustadz apa namanya dengan keuntungan atau margin tertentu sehingga nanti misalkan kendaraan tersebut dari dealer itu dijual 10 juta misalkan kendaraan apa sekarang 10 juta 15 juta lah 15 juta standar kendaraan tersebut 15 juta dari dealer dibeli oleh perbankan oleh LKS lembaga keuangan syariah kemudian lembaga keuangan syariah tersebut menjual kepada saya dengan keuntungan 10% misalkan 10% itu sejuta setengah misalkan margin 10% maka saya berarti berhutang kepada LKS tersebut satu unit motornya adalah 16.500.000 bukan 15 juta jadi dari pihak LKS itu menjual motor tersebut kepada saya dengan mengambil untung yang mereka sebutnya sebagai margin margin ini sebenarnya adalah yang disebut dengan murobaha itu jadi dia menjual motor kepada saya harganya 15 juta dengan untung sejuta setengah 15 juta dengan untung sejuta setengah sehingga kalau saya beli 10 motor itu 165 juta 165 juta nah ini yang disebut murobaha jadi saya tidak punya modal tapi saya punya motor dari mana ya dari beli kepada LKS LKS dari mana LKS beli dari dealer semacam itu nah mungkin LKSnya ke dealer itu kan cash langsung tetapi nanti LKS ini menjual kepada saya karena saya tidak punya uang maka akan dijual secara kredit itu beda maka ini kredit ini kredit dengan murobaha nah ini juga masuk dalam apa namanya pengembangan usaha saya yaitu saya punya kendaraan untuk delivery order maka itu yang disebut murobaha semacam itu bukan murobaha saya datang ke LKS ya saya butuh motor 10 maka ya pakai akad murobaha saya dikasih uangnya 160 eh dikasih uangnya 150 juta karena saya akan beli 10 motor karena 15 juta kali 10 50 juta berarti 150 juta kemudian saya belikan motor di dealer kemudian saya harus nyicil kepada LKS tersebut 165 juta maka itu tidak tidak boleh karena itu bukan murobaha jadi apa itu adalah hutang piutang saya hutang 150 juta ngambil 150 juta saya beli motor 10 kemudian saya harus membayar 165 juta nah bedanya apa bedanya adalah yang pertama itu akad saya dengan LKS itu jual beli murobaha yang kedua akad saya dengan LKS tersebut adalah hutang piutang bukan murobaha karena LKSnya tidak membeli motor dan LKSnya tidak menjual motor itu tadi lembaga keuangan syariahnya tidak menjual motor nah itu maka masyarakat harus faham apa itu murobaha jangan sampai apa namanya masyarakat hanya tahu oh ini ke lembaga keuangan syariah murobaha 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 tetapi ternyata tidak tahu hakikat dari murobaha baik terima kasih atas jawabannya sangat jelas semoga sahabat kita yang sudah bertanya via whatsapp bisa memahami dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh untuk sahabat yang ada di perubahan hingga